Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Arispo TV Nah kali ini ada kabar terbaru dari Dua pemain naturalisasi Yaitu Mesh Hilger dan juga Eliano Reziger Dua pemain naturalisasi ini Kabarnya akan segera memperkuat Timnas Indonesia melawan Bahrain dan juga China ya Dan dipastikan katanya akan bermain Di laga melawan Bahrain dan juga China Menteri pemuda dan juga olahraga Yaitu Dito Aryo Tejo memberikan kabar Bahwa kedua pemain tersebut Sudah bertemu dengan ketua PSSI Pak Erick Tohir Dan berkas-berkas dari kedua pemain tersebut Sudah diserahkan ke DPR Jadi kedua pemain tersebut Sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi dan juga ketua pemuda Dan olahraga Aryo Tejo ya Tinggal kita menunggu Dari DPR Nah ini kabar gembira Bagi kita pendukung Timnas Indonesia ya Sebentar lagi Kedua pemain tersebut akan Memperkuat Timnas Indonesia Nanti melawan Bahrain dan juga China Dan kabarnya Pemain ini sudah dipersiapkan ya Sudah ikut berlatih dengan Pemain-pemain yang lain di Timnas Indonesia Nah mudah-mudahan dengan kehadiran Nah mudah-mudahan dengan kehadiran Kedua pemain ini Bisa memperkuat dan mempertajam Timnas Indonesia Nanti di pertandingan berikutnya Di pertandingan berikutnya Selain melawan Bahrain dan China Kita juga nanti akan melawan Tim kuat Jepang ya Nah ini kita harus waspada Pada tim Jepang Karena di pertandingan sebelumnya Jepang itu mengalahkan Bahrain dan juga Australia Dengan skor telak ya 5-0 dan 7-0 Nah ini jadi Perhatian bagi Para pemain Timnas Indonesia Yang diusahakan nanti Kalau kita bertemu dengan Jepang Minimal kita bisa draw ya Kehadiran Miss Hilger dan juga Eliano Reziger Menambah Kualitas pemain Di Timnas Indonesia Dan juga kekuatan Di Timnas Indonesia Nah posisi dari Miss Hilger Dipastikan akan menggantikan Posisi dari Rizky 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 Ataupun Justin Hamner ya Karena Kalau back tengahnya Jepang ini Kayaknya akan Tidak tergantikan ya Karena di pertandingan Pertandingan sebelumnya Jepang Jepang bermain dengan baik ya Dan kemungkinan Miss Hilger akan menggantikan Posisi Rizky 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 Ataupun Justin Hamner ya Dan posisi dari Eliano Reziger Posisi dari Pemain sayap Ataupun Ganang tengah ya Dan Prediksinya akan Menggantikan posisi dari Marcelino Perdinan ya Kita tunggu saja ya Nanti Pelatih Sintayong Memasang Eliano Reziger Karena Pemain ini Bisa Dua posisi ya Bisa sebagai Sayap kanan Dan juga Bisa sebagai Pemain tengah ya Nah Mudah-mudahan Kita Bisa melihat Mereka Di pertandingan selanjutnya Dan bisa Memenangkan Pertandingan Melawan Bahrain Dan juga Cina Nah Mungkin Sahabat Di video kali ini Cukup segitu dulu Terima kasih Yang sudah nonton Jangan lupa Like Subscribe Dan share Terima kasih Terima kasih